Hai semuanya kembali lagi nih di channel saya Resto Nina untuk video sebelumnya saya sudah buat saus stick ya jadi untuk kali ini saya akan buat stick ayam atau chicken stick ala Resto Nina saya tetap menggunakan resep yang simpel dan sangat mudah yuk kita coba disini saya menggunakan daging ayam filet saya filet jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal jadi biasa-biasa aja untuk sayurannya saya menggunakan bum cheese kentang juga wortel untuk daging ayamnya saya tusuk-tusuk seperti ini agar bumbunya nanti mudah meresap dan saat dimarinasi juga meresap setelah ditusuk-tusuk sekarang kita marinasi daging ayamnya dengan sedikit garam dan melada hitam bubuk kemudian kita simpan di kulkas selama 10 sampai dengan 15 menit untuk sayurannya kita buang ujung buncis seperti ini dan kemudian potong buncis menjadi dua bagian untuk kentangnya bisa kita potong sesuai dengan selera mau panjang-panjang seperti ini atau mau kotak-kotak atau mau dipupas dulu silahkan untuk wortelnya saya kupas setelah itu saya potong memanjang seperti ini jika semua sayurannya sudah dipotong-potong sudah diiris-iris rapi seperti ini kita bisa mulai untuk merebus sayurannya kita rebus semua sayuran pelengkapnya untuk wortel sama bucisnya cukup setengah matang saja atau sesuai dengan selera kalau misalkan supaya matang juga bisa direbus sampai matang untuk kentangnya bisa kita tunggu sebentar lagi sampai kentangnya benar-benar matang untuk kentangnya bisa kita rebus seperti ini bisa kita goreng juga atau bisa juga dipanggang di dalam oven sesuai dengan selera kita masing-masing selanjutnya kita panaskan 2,5 sendok makan margarin jika sudah cair atau air seperti ini kita masukkan ayam yang sudah sudah kita marik nasi tadi kita masak hingga ayamnya matang dan berubah menjadi kecoklatan kita gunakan api yang kecil saja jangan terlalu besar agar ayamnya matang merata dan tidak mudah gosok jika ayamnya sudah cukup matang dan warnanya sudah kecoklatan seperti ini kita bisa masukkan saus yang sudah kita buat kita masukkan secukupnya jangan lupa sebentar sebentar harus kita balik ya dan apinya tetap gunakan api yang kecil saja agar tidak mudah gosok biarkan saus sticknya sampai asat atau berkurang jadi rasanya bisa meresap ke dalam ayamnya jika sudah asat seperti ini kita bisa matikan api dan stick ayamnya siap untuk dihidangkan masakan ala restoni yang sudah bisa dinikmati di rumah anda selalu hidangkan menu spesial di rumah untuk keluarga tercinta pastinya lebih hemat dan juga lebih sehat dengan resep yang sangat mudah bisa membantu ibu-ibu yang mau belajar memasak jangan lupa like, komen, dan subscribe video-video saya ya ini dia stick ayam ala Resto Nina sudah siap dinikmati selamat mencoba selamat menikmati